Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada kesempatan kali ini saya coba untuk mendemokan sebuah program untuk mata kuliah pengelolaan cita digital nah ini merupakan program dasar sebenarnya nanti yang akan kita pelajari yaitu mengubah warna dari apa memanggil warna nanti menampilkan mengambil memanggil gambar nanti menampilkan gambar mengubah ruang RGB ke grey ke Biner dan sebagainya baik kita langsung saja pertama kita akan memanggil ya jadi memanggil gambar hai oke gambar disini eh kita pakai gambar burung 1.jpg jadi burung ya burung sama dengan imret jadi imret ini adalah fungsi untuk memanggil gambar imret burung 1.jpg jadi fungsi imret ini adalah fungsi untuk memanggil gambar burung yang dimasukkan ke dalam program ini dan dipindahkan ke variabel burung ya jadi gambar burung ini yang ini itu dipanggil dimasukkan ke variabel burung itu baru kita imso imso adalah fungsi untuk menampilkan ya menampilkan gambarnya kita jalankan kita masukkan dulu demo2 gitu ya nah ini adalah gambarnya oke kita sudah memanggil gambar ya dan menampilkannya setelah itu yang kedua kita mengubah gambar mengubah gambar mengubah uang warna rgb ke grey ke grey ke grey scale ya grey scale oke oke cara mengubahnya adalah sama dengan rgb to grey rgb to grey rgb to grey burung nah yang mau diubah tadi adalah variabel burung jadi variabel burung ini nanti dikonversi gambar burungnya menjadi grey yang pertamanya rgb ya yang pertamanya rgb menjadi grey dan ditampung dalam variabel grey disini ya oke kita tampilkan ya kita tampilkan ya kita tampilkan disini ya ditampilkan merupakan t koma nah ya jadi yang tadi berwarna sekarang sudah berubah menjadi grey oke kalau kita ingin menampilkan dua gambar sekaligus gitu ya msuk nah kita harus menambahkan figur di depan figur 1 koma gitu ya kita copy saja ini oke figur 2 koma t koma t koma oke kita jalankan oke nah ya jadi disini tampil dua gambar seperti ini oke selanjutnya kita kita mengubah warna kita mengubah warna mengubah warna greyscale ke piner caranya juga simpel sekali ya jadi piner 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 sama dengan im2bw kiri ya oke kita tampilkan yang 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 ada yang keliru disini oh sorry ini ya nah kita jalankan nah ya sudah tampil ini yang 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 berwarna oke sangat simpel sekali sangat simpel sekali disini eh setelah ini kita mencoba untuk memisahkan tiga ruang warna pada RGB ya jadi nanti kita red green dan blue ini kita pisahkan seperti itu yang simpel sekali sebenarnya nanti ya kita lanjut memisahkan warna red RGB ini RGB red green and blue itu dipisah menjadi satu ruang warna red green dan blue yang biasanya menjadi apa red green blue itu menjadi satu ruang warna nanti kita pisah menjadi satu ruang warna red satu ruang warna green dan satu ruang warna blue baik saya buat apa file baru disini ya file kerja batu ya jadi intinya memisahkan ruang warna kita red r j dan blue ya red green dan blue oke pertama oke kita tetap ya menggunakan ini oke biasakan menggunakan ini 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 juga sama selanjutnya clear dan close close all ini sebenarnya biar ketika program ini tidak berjalan seterusnya ketika sudah dijalankan satu kali dia langsung berhenti contohnya disini nanti jadi close all berarti nanti disini akan di close, kalau ini tidak di close maka akan bersambung disini jadi program yang satu dieksekusi yang lain juga dieksekusi tapi kalau dengan menggunakan ini clear, dibersihkan, close all berarti program yang dahulu itu di close dulu baru menjalankan program yang ini maksudnya seperti itu oke selanjutnya saja ya memisahkan ruang warna RGB oke kita menggunakan tetap menggunakan burung satu titik jpg sama dengan tadi ya gambar gitu ya sama dengan tim red kita memanggil dulu tim red burung satu titik jpg oke setelah itu kita memisahkan gambarnya jadi red green bluenya itu dipisah R sama dengan gitu ya satu sama dengan dua dua oke ini adalah fungsi untuk memisahkan ruang warna RGB yang biasanya jadi satu menjadi tiga ruang warna oke ya kita coba IMSO dulu IMSO IMSO R oke kita jalankan demo tiga ada yang keliru kolum 6 oh sorry gambarnya tidak gambar itu ya kita coba jangkan lagi nah ini ya ini adalah ruang ruang warna air red ya kenapa aku tidak red disini sebenarnya nanti gambar itu kalau menjadi satu apa menjadi dipisah ruangnya ya akan berwarna gray skill nanti seperti itu bagaimana kalau kita ingin membuatnya menjadi merah gitu ya yang red menjadi merah yang green menjadi hijau dan blue menjadi biru tapi pada dasarnya warnanya akan berubah jadi gray skill sebenarnya tapi kalau untuk menandai bahwa ini red green dan blue bisa disiasati nanti oke kita lanjut dulu oke ya jadi ini sudah bisa ditampilkan sudah bisa dipisahkan antara red green dan blue bagaimana kita ingin menandai bahwa ini adalah red ini adalah green dan ini adalah blue karena ketika kita apa namanya ketika kita eksekusi ternyata warnanya berubah jadi gray skill oke saya ubah blue gitu ya warnanya tetap seperti ini warnanya tetap seperti ini ya jadi namanya menjadi warnanya menjadi gray skill semua bagaimana biar kita bisa mengetahui bahwa itu adalah ruang warna red ruang warna green dan blue oke kita harus membuat sebuah variable baru image red gitu ya gambar gambar red gitu ya merah gitu aja sama dengan catch 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 3 red titik kali oh sorry red koma green kali 0 koma blue titik kali 0 ya oke kita coba jalankan merah nah ya jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa itu adalah red ya sebagai petanda bahwa itu adalah ruang warna red seperti ini jadi ini adalah ruang warna red dan seterusnya seperti ini ya kita ranjutkan disini jadi karena ini adalah warna red maka rednya dibiarkan seperti ini 3 ini adalah ruang warnanya R red ini rednya jadi rednya dibiarkan mau ditampilkan G nya itu dikalikan dengan 0 berarti di nol kan dan B nya juga di nol kan selanjutnya juga seperti itu ketika kita ingin menampilkan green maka rednya dikalikan 0 greennya ditampilkan selanjutnya seperti itu dikalikan 0 dan lupa ada titiknya ya ini rednya dibiarkan seperti itu merah hijau dan dan bilo ya seperti ini kita tinggal mengambilkan mengambilkan figuri 1 merah 2 hijau hai jauh hai 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 biru Oke kita coba tampilkan nah warna-warnanya akan seperti ini nah kan kelihatan ya Oh ini yang red ini yang green dan ini yang blue lain dengan yang tadi yang bentuknya griski nah jadi ini adalah contoh programnya untuk memisahkan uang warna red green dan blue Oke Hai selanjutnya kita mendemokan program baru lagi yaitu untuk apa untuk inso ya untuk Oh sorry untuk histogram ya histogram untuk menampilkan dengan histogram Oke kita buat program baru di sini ya kita ingin membuat sebuah histogram dari sebuah citra ya oke membuat Hai is Hai program Hai dalam pada sebuah titra histogram sebuah citra digital ya oke pertama kita imret dulu gambar ya burung kita pakai burung tetap imret hai 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 burung satu titik tiki Hai nah jangan lupa Hai tanda titiknya titik duanya di atas Hai Oke setelah itu baru kita oke kita coba langsung imhis ya imhis Hai imhis Hai burung gitu ya hai 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 kita tampilkan Hai demo 4 oh dia tidak mau image oke dia tidak mau karena bentuknya masih di back jadi kita ubah ke grey grey sama dengan RGB to grey grey burung oke baru disini diubah jadi grey kita tampilkan nah jadi untuk menampilkan sebuah histogram gambar itu harus diubah dulu kalau bentuknya dia masih berupa RGB harus diubah ke grey setelah ke grey kita bisa menampilkan apa namanya bisa menampilkan histogramnya jadi ini adalah bentuk dari histogram histogram ini adalah berarti ini adalah sebaran warnanya sebaran warnanya ya berarti sebaran warnanya itu sangat luas sekali dari 0 sampai tidak sampai 250 50 ya disini cuma sekitar tidak sampai 250 sebaran warnanya dari 0 dari 0 sampai 250 lah seperti itu dan yang ini berarti ya jadi warna yang banyak dipakai sebenarnya itu ya antara ini jadi yang panjang ke atas ini berarti warna itu banyak banyak disana ya jadi ruang warna yang yang paling banyak itu adalah di antara disini antara ya 100 lah di atas 100 sampai ke 150 jadi disini adalah warna yang banyak dipakai di gambar tersebut oke ini adalah cara menampilkan histogram jadi histogram itu nanti akan banyak manfaatnya contohnya adalah untuk membuat segmentasi citra dan lain-lainnya itu bisa menggunakan histogram ya oke sekarang kita terakhir terakhir ya kita akan membuat sebuah suplot membuat sebuah suplot ini kan contohnya kita ingin menampilkan gambar ya ini kan kalau seperti ini kan gambarnya dia terpisah-pisah menjadi 3 figure bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah gambar dalam 1 figure nah seperti itu ya jadi kita ingin mencoba untuk membuat gambar dalam 1 figure oke ini kita kita apa namanya kita non-aktifkan dulu kita ingin membuat dalam 1 figure sangat sangat simpel sekali sebenarnya kita menggunakan fungsi suplot 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 namanya 2 2 1 imso imso gambar oke kita coba dulu gambar kita coba jalan kan nah ya jadi ini imso gambar jadi ini adalah gambar pertama itu kita membuat gambar kedua dan ketiga dan keempat 2.1 2.2 2.3 dan 2.4 merah hijau dan biru ketika kita jalankan nah kan seperti ini jadi ada di dalam 1 figure saja yang menampilkan 4 gambar jadi menggunakan suplot 2.1 pertama ini maksudnya adalah kolomnya dan ini adalah barisnya intinya ini adalah kolomnya itu ada 2 kolom dan 2 baris ini figure pertama berarti dia menampilkan di kolom pertama jadi dia itu nanti jadinya 2x2 2 baris dan 2 kolom dan ini ada di kolom pertama kolom kedua kolom ketiga dan kolom keempat ini 1.1 di baris 1.1 ini baris 1.2 ini 1.2 titik 3 2.1 2.2 2.3 dan 2.4 intinya ini ada di kolom 1 kolom 2 kolom 3 dan kolom 4 oke ya ini saja mungkin untuk demonya nanti saya akan share sebuah video yang bagaimana untuk membuat sebuah program di metlab dengan menggunakan GUI nanti akan saya share video dan akan saya letakkan di google segala oke sampai disini dulu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh